Intro Sahabat Mula Timnas Konten berita kita hari ini Debutan baru Timnas Indonesia bikin bangka Jelang bapak kualifikasi ke dunia sona Asia Berikut ulasan singkatnya Intro Salah satu calon debutan baru Timnas Indonesia Yang kini berlabuh di Liga Seri B Italia Kembali menunjukkan penampilan apiknya Jelang pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia J.I.Z. yang merupakan center-back SC Venesia Kembali turun starter Dan bermain hingga 90 menit Saat klubnya bertandang ke markas FC Palermo Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024 Bermain di Stadion Renzo Barbera Stadium J.I.Z. bersama rekannya sukses mengamankan 3 poin Dengan melibas tuan rumah Palermo dengan skor 3-0 Di pertandingan pekan 30 tersebut J.I.Z. tampil ciamik menunjukkan kualitasnya Dalam mengawal lini belakang Venesia Dan turut mengembangkan skema penyerangan Dengan umpan-umpan terukurnya Tercatat dalam laga yang dimainkan Selama 90 menit J.I.Z. berhasil membukukan 41 umpan akurat Dan satu pengawalan berbuah pelanggaran Hasil positif tersebut SC Venesia tetap mempertahankan tren positifnya Dengan bertengger di posisi runner-up Kelasemen sementara Liga Seri B Italia Konsistensi para pemain SC Venesia Hingga sejauh ini J.I.Z. dan kawan-kawan makin mendekatkan diri Promosi ke kasta tertinggi Liga Italia musim berikutnya Pertandingan Met Day ke-30 Seri B Italia Menjadi laga terakhir Venesia Untuk sementara waktu Sebab kompetisi reguler Eropa Telah memasuki masa jeda pertandingan Selanjutnya J.I.Z. dipastikan Segera berkemas menuju Indonesia Dalam persiapan dan pemantapan Squad dalam TC Timnas Indonesia Yang sedianya digelar pada Minggu 17 Maret 2024 Sementara kabar baik lainnya Datang dari Liga Kasta Tertinggi Belanda Calon penyerang naturalisasi Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun Kembali ambil bagian dalam kemenangan Fortuna Sittard atas FC Zole Bermain di markas sendiri di Stadion Overmans Jostens Stadium Taknar Orat Mangun kembali turun starter Dan dimainkan hingga menit 82 Kepercayaan tersebut Tidak disiasiakan penyerang berusia 26 tahun itu Dan tampil cemerlang dalam membangun skema penyerangan Hingga turut berkontribusi terciptanya Dua gol Fortuna Sittard ke gawang FC Zole Tercatat Ragnar Orat Mangun berhasil melepaskan Dua tembakan terarah Dan torehkan kartu kuning Dukat pandangan yang berkesudahan dengan skor 31 Kemenangan tersebut sangat berarti Bagi Ragnar Orat Mangun Membawa klubnya merangsek ke papan Tengah klasemen sementara erediisi Belanda Sekaligus modal apik jelang keberangkatannya Menuju tanah air Dalam agenda pengambilan sumpah WNI Bersama Tong Hai yang sebelumnya Pada pekan kemarin tertunda Agenda pengambilan sumpah tersebut Bakal digelar pada Pada Senin tanggal 18 Maret tahun 2024 Di kantor wilayah Kemengkumham DKI Jakarta Harapannya Proses perpindahan ke warga negaraan Baik Ragnar Orat Mangun Maupun Tong Hai berjalan sesuai yang direncanakan Sebab kedua pemain tersebut dibutuhkan Kualitasnya di laga tandang melawan Vietnam Pada tanggal 26 Maret tahun 2024 mendatang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!